Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak tentunya anak-anak sehat semuanya kan ibu berharap anak-anak selalu sehat dan keluarganya juga selalu sehat namun dalam keadaan seperti ini anak-anak jangan lupa selalu menggunakan masker dan selalu cuci tangan anak-anak untuk hari ini kita masih belum bisa bertatap muka sehingga kita menggunakan video ini anak-anak hari ini kita akan membahas yaitu tentang puisi ada pun tujuan dari pembelajaran ini yang pertama mengetahui pengertian puisi kemudian yang kedua mengetahui ciri-ciri puisi dan ketiga mengenal baik dan erima yang keempat memahami cara memaknai puisi nah sekarang simaklah video berikut ini selamat mengetahui selamat mengetahui yang pertama mengetahui kemudian yang kemudian yang kemudian yang kemudian itu Aku ingin menjadi seorang guru Guru adalah pejuang ilmu di garis depan Guru tanpa pandi pedagi ilmu Aku akan berusaha ucapkan cita-cita Aku takkan lelah untuk mencari jenis Takkan aku berpanggung tangan saja Untuk mencapai cita-cita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu tadi adalah salah satu contoh cara membaca puisi Nah sebelumnya kita harus mengetahui apa sih sebenarnya puisi tersebut Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama Yang disusun dalam bentuk bares dan baed Untuk menggambarkan perasaan pengarangnya Pengarang sering disebut juga dengan yaitu penyair Dengan sebutan penyair Puisi menggunakan pilihan kata yang disebut dengan diksi Jadi disini pada waktu kita membuat puisi Kita menggunakan kata-kata yang baik Kata-kata yang bagus Contohnya mentari pagi Nah misalnya seperti itu Ini adalah pengertian dari puisi Kemudian berikutnya Ciri-ciri puisi sebagai berikut Satu Terdiri atas kumpulan kata-kata Yang tersusun menjadi baris-baris Itu ciri yang pertama Kemudian Ciri puisi yang kedua Baris-baris tersebut Terkumpul menjadi beberapa bagian atau baed Itu ciri yang kedua Berikutnya Ciri yang ketiga Setiap baris terakhir Berbunyi kata vokal terkadang berupa huruf konsonan Yang terakhir Ciri yang terakhir Setiap baris terakhir Bunyi vokal kata teratur Yang disebut dengan rima Jadi ini adalah Ciri-ciri dari puisi Kalau tadi sudah pengertian Ini adalah ciri-cirinya Paham anak-anak? Berikutnya Kita akan mengenal Yaitu Baed Rima Dan Irama Baed adalah Satu kesatuan dalam puisi Yang terdiri Atas beberapa baris Jadi disitu ada beberapa baris Yang terkumpul Maka itu disebut dengan baed Nanti akan Ibu jelaskan lebih detail Jadi ya Pengertian baed Paham anak-anak? Kalau sudah paham Ibu lanjutkan Yaitu Tentang rima Rima adalah Persamaan bunyi Pada puisi Pada akhir baris Rima itu biasa disebut juga Dengan sajak Jadi rima dan sajak itu sama saja Yaitu Persamaan bunyi Pada puisi Maksudnya Pada akhir Baris pada puisi Kemudian Irama Adalah Penggantian tinggi rendah Panjang pendek Dan keras lembut Ucapan bunyi Misalnya Seperti yang kalian lihat tadi Jadi bunyinya itu tidak mendatar Seperti orang yang Membaca Namun ada Tinggi Kadang rendah Kadang lemah Kadang lembut Seperti itu tadi Seperti yang Pada contoh Video tadi Nah Kalau kalian sudah memahami Baid rima dan irama Kita akan lanjutkan Nih Nah Perhatikan puisi tersebut Cita-citaku Pikiranku melayang Kesuatu masa Aku pun bertanya-tanya Mau jadi apa Aku saat dewasa Tiba-tiba Aku pikir tentang cita-cita Nanti Aku akan jadi Seperti apa Pilihanku Jatuh Pada Pembaca Berita Nah Ini adalah Contoh Puisi Cita-citaku Nah Perhatikan anak-anak Nih 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 Nah Ini Ada kata Cita-cita Ini disebut Dengan judul Paham? Nih Cita-cita Ini disebut Dengan judul Nah Kemudian Nih Pikiranku Melayang Kesuatu masa Nah Ini disebut Dengan Baris Nih Nih Baris Sedangkan Ini Ketiga Ini Nah Ini Tiga Ini Tiga Baris Ini Ini disebut Dengan Ba'it Paham? Kalau Hanya Satu Seperti Ini Maka Disebut Dengan Baris Tetapi Kalau Sudah Terkumpul Menjadi Satu Maka Disebut Dengan Ba'it Nah Sekarang Disini Mana Ini Nah Pikiranku Melayang Kesuatu Masa Ini Di akhirnya Huruf A Kemudian Baris Kedua Aku Pun Bertanya Tanya Akhiranya Juga A Mau Jadi Apa Aku Saat Dewasa Ini Juga A Maka Rima Pada Baris Pada Ba'it Tersebut Berirama Atau Bersajak A Perlu Perlu Anak-anak Ketahui Bahwa Bersajak A Itu Bukan Berarti Di belakangnya Itu A Bisa Juga U Bisa Juga Ang Yang penting Sama Maka Disebut Dengan A A Pahaman Anak Ibu Ulang Yang Di Atas Ini Cita-cita Ini Cita-cita Ini Disebut Dengan Judul Ini Disebut Dengan Baris Sedangkan Kumpulan Dari Baris-baris Ini Disebut Dengan Ba'it Sedangkan Ini Masa Ini Berakhiran A Tanya Berakhiran A Dewasa Berakhiran A Ini Disebut Dengan Rima Atau Saja Pahaman Anak Nah Kalau Sudah Paham Itu Tadi Sekarang Kita Lanjutkan Macam Macam Rima Pada Ba'it Puisi Yang Yang Pertama Puisi Berpola A A A A Maksudnya Pada Puisi Tersebut Akhirannya Dalam Satu Ba'it Itu Sama Yang Kedua Puisi Berpola A A B B Maksudnya Di Dalam Puisi Tersebut Akhirannya Yang Dua Baris Itu Sama Yang Dua Baris Itu Berbeda Sedangkan Yang Ketiga Puisi Berpola A B B A Maksudnya Akhiran Pada Baris Pertama Dan Baris Ke Empat Itu Sama Sedangkan Baris Kedua Dan Baris Ketiga Itu Sama Jadi Yang Merah Ini A A Dengan A Itu Akhirannya Sama Misalnya Akhiran A A Kemudian Yang B Itu Misalnya Ang Dengan Ang Yang Keempat Itu Puisi Berpola A B A B Maksudnya Di Pada Baris Pertama Dan Baris Ketiga Akhirannya Sama Baris Kedua Dan Baris Keempat Itu Sama Paham Anak-anak Temuan Kali ini Hanya Sampai Disini Dulu Ibu Berpesan Jangan Lupa Selalu Menggunakan Masker Dan Selalu Mencuci Tangan Supaya Kita Tetap Sehat Ya Anak-anak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ken Iimei 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 Hmm Terima kasih telah menonton